Raja Salman mengajukan proposal meliburkan pegawai dan pelajar pada hari Rabu tanggal 23 November tahun 2022. Ini ia lakukan sebagai sukacita atas kemenangan negaranya Arab Saudi atas Argentina pada pertandingan pertama Grup C Piala Dunia Qatar 2022. Sebenarnya gagasan tersebut awalnya diungkapkan oleh putranya, Pangeran Mohamed bin Salman untuk merayakan kemenangan timnas negaranya atas Argentina dengan hari libur. Hari libur tersebut diperuntukkan bagi karyawan di semua sektor baik PNS maupun swasta dan berlaku bagi pelajar di semua jengjang pendidikan. Kemenangan Arab Saudi sangat menyentuh, karena turnamen tahun ini adalah Piala Dunia pertama yang diadakan di Timur Tengah tepatnya di Qatar. Status Qatar sebagai tuan rumah telah membawa tingkat perhatian internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap masalah sosial di negara tersebut dan wilayah teluk yang lebih luas. Selanjutnya, Pangeran Mohamed bin Salman juga dikabarkan menghadiahi setiap pemain anak asuhan Herve Renard di Piala Dunia 2022 tersebut dengan mobil Rolls Royce tipe pantom dan uang sebesar 1 miliar dolar. Untuk diketahui, harga per unit Rolls Royce tipe pantom keluaran tahun 2022 yakni 460.000 hingga 550.000 USD, jika dirupiahkan sekitar 7,2 hingga 8,6 miliar rupiah. Selain itu, The Green Falcons, sebutan tim Nas Arab Saudi juga memecahkan rekor sebagai tim Asia pertama yang berhasil membobol dua gol ke gawang Argentina, kemenangan pertama di Laga Perdana Piala Dunia, dan kemenangan pertama atas La Albi Keleste sebutan tim Nas Argentina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!